Pemirsa beragam cara dilakukan pemudik agar lolos dari penyekatan petugas. Mereka rela menumpang dengan truk hingga menaiki perahu sembako yang minim fasilitas keselamatan. Beragam cara dilakukan para pemudik agar bisa lolos dari petugas. Seperti di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, petugas menemukan rombongan warga yang nekat mudik dengan modus berjualan. Mereka nyaris mengelabui petugas dengan bersembunyi di balik tumpukan Janur Ketupat. Para penumpang ini mengaku berasal dari Cikalongwetan, Bandung, Dewa Barat dengan tujuan kota Bandung untuk berjualan. Namun petugas tak mempercayainya hingga akhirnya kendaraan diputar balik. Sementara di gerobogan Jawa Tengah, petugas mengamankan truk berisi 16 pemudik dari Tangerang, Banten. Petugas menemukan seorang ibu yang tengah hamil tua, anak-anak dengan sepeda motor, serta hewan ternak yang berhimpitan di dalam truk. Para pemudik ini mengetahui adanya larangan mudik, namun mereka tetap nekat karena sang istri ingin melahirkan di kampung halamannya. Tak hanya lewat darat, para pemudik di pelabuhan Kalbut, Situbondo, Jawa Timur nekat pulang kampung menggunakan perahu sembako. Mereka lelah berdesakan dengan sembako, sayur mayur, hingga hewan ternak selama 4 jam perjalanan. Mereka berangkat tanpa pengamanan transportasi yang memadai dan mengabaikan protokol kesehatan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.